Intro Sebenarnya, wanita perlu menjukur bulu ketiak tidak sih? Jika kita cermati, kebanyakan wanita kini menjukur bulu ketiaknya hingga menjadi lebih mulus. Dengan kulit ketiak yang bebas dari bulu, maka hal ini akan membuat penampilan wanita menjadi lebih cantik dan menambah rasa percaya diri. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang wanita sebenarnya perlu menjukur bulu ketiaknya jika ditilih dari sisi kesehatan? Pakar kesehatan menyebutkan bahwa dengan menjukur atau mencabut bulu ketiak, maka di bagian pori-pori kulit ketiak mengalami luka kecil yang tidak begitu terlihat. Selain itu, pori-pori di bagian kulit ketiak juga akan cenderung lebih besar. Jika kita memberikan bedak, deodoran, atau krim anti bau badan pada kulit ketiak segera setelah menjukur bulu ketiak, maka berbagai kandungan kimia ini akan meresap di dalam ketiak sehingga bisa memicu datangnya kanker payudara. Meningkatnya resiko ini disebabkan oleh adanya kelenjar limfa pada ketiak yang akan membuat berbagai bahan kimia, dan racun lebih mudah masuk ke payudara atau organ tubuh lainnya. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data para wanita yang ada di Eropa dan Amerika dalam 10 tahun sejak tahun 2002, menyebutkan bahwa ada 175.000 kasus kanker payudara di Amerika Serikat yang ternyata disebabkan oleh kebiasaan menjukur bulu ketiak. Melihat adanya fakta ini, ada baiknya memang wanita tidak boleh sembarangan menjukur atau mencabuti bulu ketiaknya. Sebenarnya, ada banyak metode lain yang bisa dilakukan kaum hawa untuk membersihkan bulu ketiaknya selain menjukur atau mencabuti bulu ketiak. Hanya saja, demi mencegah datangnya kanker payudara atau masalah kesehatan lainnya, ada baiknya memang mereka tidak langsung memberikan deodoran atau benda lain yang memiliki bahan kimia demi menurunkan resiko terkena penyakit tersebut setelah membersihkan ketiaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!